Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Selasa 14 November 22 3 tema renungan saat teduh kita dengan judul Orang Baik Berbuat Baik Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-16 Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga biarlah kesukaan kami, kesenangan kami, kebahagiaan kami, kami menjadi orang baik yang berbuat baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Orang baik yang berbuat baik Sebelum kita berbicara tentang orang baik yang berbuat baik Kita boleh melihat bahwa banyak orang yang pura-pura baik Apa yang dimaksud dengan pura-pura baik Kita melihat saudara di tiktok Seringkali kita melihat banyak ada yang namanya itu study-study Yang namanya ujian untuk melakukan kondisi sosial Ada orang yang membantu kemudian dibuat konten tiktok, dibuat konten youtube Lalu memberikan uang kemudian direkam dengan audio, dengan video, kemudian dengan tulisan Maka pada saat itulah kita memberikan sebut saja 500 ribu atau 1 juta atau uang kecil tersebar Maka pada saat itulah kita menjadi orang yang terkenal berbuat baik Jadi perbuatan satu kali itu dikenal, diunggah, kemudian di-share Menjadi sedemikian banyak Apakah itu boleh atau tidak Tentu itu berbicara tentang masalah hati Tapi kalau kita boleh mengatakan Banyak sekali orang yang berbuat baik Supaya ingin dikenal sebagai orang baik Jadi berbuat baik supaya ingin dikenal sebagai orang baik Sementara firman Tuhan tidak demikian Orang baik akan berbuat baik tanpa dikenal pun tidak apa-apa Tetapi orang yang tidak baik adalah dia berbuat baik supaya dikenal sebagai orang baik Jadi perbedaannya beda sekali Kalau orang baik itu berbuat baik tanpa keadaan sesuatu tertentu Tanpa motivasi Tanpa keinginan-keinginan yang lain Keinginannya hanya berbuat baik Tetapi ada orang yang berbuat baik supaya dikenal sebagai orang baik Firman Tuhan berkata Kenapa demikian kita menjadi orang baik yang berbuat baik Ayat 15 dikatakan Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah Motivasi berbuat baik adalah mempersembahkan korban syukur kepada Allah Karena mengapa? Karena Tuhan yang sudah berkorban berlipat-lipat ganda Tanpa ada hitungan yang kita tidak bisa urai Yang kita tidak bisa gambarkan sebagaimana sebuah lagu Jikalau langit ini adalah kertasnya Dan kemudian lautan ini adalah tintanya Kemudian kita mau menuliskan tentang kebaikan Allah Tidak cukup Langit yang luas untuk menceritakan tentang kebaikan Allah Dan tidak cukup lautan itu menjadi tintanya Tidak cukup Sedemikian luar biasa Sehingga dorongan orang baik berbuat baik itu Karena dia mensyukuri Karena dia melihat bagaimana Tuhan memberikan semua yang terbaik Dan satu bentuk syukur yang kita harus lakukan kepada Tuhan Sahabat seperjalanan Dorongan seperti itu yang akan membuat orang baik itu akan berbuat baik Dia tidak akan berbuat baik supaya dikenal oleh orang baik Orang baik itu waktu berbuat baik dia merasa belum melakukan yang maksimal Bentuk kebaikan apa yang dilakukan oleh yang perlu dilakukan pada ayat 15 dan 16 Apa yang firman Tuhan katakan? Oleh sebab itu marilah kita oleh dia Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah Jadi artinya perbuatan baik itu adalah persembahan yang menjadi korban syukur kepada Allah Sewaktu kita melakukan kebaikan itu sedang melakukan sebuah syukur kita kepada Allah Hokusnya kepada Allah Sewaktu kita menolong orang yang kehausan Kita sedang bersyukur kepada Allah Kalau kita diberikan minum setiap hari Sewaktu kita memberikan makanan kepada orang lain Kita sedang bersyukur kepada Allah Karena Allah sudah mencukupkan kebutuhan makan minum kita setiap hari Tak kalah kita menolong orang yang dalam kesulitan Kita sedang memberikan korban syukur kepada Allah Karena Tuhan sudah berkali-kali secara sempurna Dan terus menerus menolong kita Membantu kita Mengatasi masalah demi masalah Melewati kesulitan dengan kesulitan Yang Tuhan selalu menyertai kita Yang di ayat yang sebelumnya dikatakan Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Itu yang disebut sebagai bentuk korban syukur kepada Allah Malui apa firman Tuhan katakan? Dengan bibir yang memuliakan namanya Orang baik akan menjaga bibirnya Dan orang baik akan menggulurkan tangannya Ayat 16 dikatakan Dan janganlah kamu lupa berbuat baik Dan memberi bantuan Sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah Jadi orang baik yang berbuat baik itu akan menjaga mulutnya Dan akan menggulurkan tangannya Tapi orang yang berbuat baik Supaya dikenal sebagai orang baik Dia akan apa? Supaya dia itu dipuji oleh orang lain Supaya uluran tangannya itu diketahui oleh orang banyak Tetapi orang baik yang berbuat baik itu adalah Dia karena tahu itu sebagai bentuk syukur Korban syukur yang diberikan kepada Allah Kita tidak perlu mungkin memberikan kambing domba saat sekarang Tapi sewaktu engkau memberikan hidupmu buat kemuliaan Allah Hidup dengan benar Engkau menjaga mulutmu Dan engkau menggulurkan tanganmu Untuk orang-orang yang membutuhkan Sekalipun pada saat ini Tentu membantu orang perlu bijaksana Karena banyak orang juga yang memanfaatkan Ada banyak orang justru dengan Orang-orang baik itu bisa juga ditipu Bisa juga menjadi korban Biarlah kita punya hikmat Namun kita tidak pernah akan terhenti berbuat baik Dengan hikmat daripada Allah Karena mengapa? Karena orang baik itu akan berbuat baik Firman Tuhan katakan pada ayat 16 Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan Ini adalah perintah Tuhan Neha sehat daripada Paulus Yang dicatat dalam kitab Ibrani Kalau kita baca kepada ayat-ayat yang lain pada ayat 12 Di ini itu juga lah sebabnya Yesus telah menderita Di luar pintu gerbang Untuk menguduskan umatnya Dengan darahnya sendiri Bagaimana Yesus berjibaku Untuk mengasih dan mencintai kita Dia sudah tidak lagi memikirkan dirinya Dia sudah tidak lagi memikirkan fisiknya Sehingga ada orang mengatakan Mengapa? Bahwa kepercayaan iman orang percaya itu Temanya itu berdarah-darah Kalau kita melihat di dalam manusia pada umumnya Apalagi zaman peperangan ini Semuanya berdarah-darah Tapi berdarah-darah demi kepentingan pribadi Demi kepentingan kelompok Negara bangkit melawan negara Untuk saling menghancurkan Saling menghilangkan Tapi di dalam iman percaya kita berdarah-darah Bagaimana melihat Yesus berdarah-darah Dalam rangka memang menyelamatkan kita Itu bedanya Makna darah manusia yang berdosa Dan makna darah Kristus yang menyucikan manusia yang berdosa Sahabat seperjalanan Betapa luar biasanya kita dipanggil Biarlah kita menjadi orang baik Yang orang baik pasti berbuat baik Jangan menjadi orang berbuat baik Supaya disebut dikenal sebagai orang baik Apa yang kau lakukan dari tangan kananmu Jangan diketahui oleh tangan kirimu Artinya disini bukan tidak boleh diketahui Tetapi jangan menghitung perbuatan baikmu Sebaik apapun yang kita lakukan Dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan Allah Anugerah-anugerah Allah Pertolongan-pertolongan Tuhan Segala sesuatu yang Tuhan berikan Tidak bisa dihitung Tidak bisa dibandingkan Sehingga orang baik Itu akan berbuat baik Semata-mata dia melakukannya Dalam rangka sebagai Mempersembahkan konban syukur kepada Allah Sehingga ucapannya adalah ucapan yang memuliakan Allah Kehidupannya pun adalah kehidupan yang memuliakan Allah Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang baik Yang berbuat baik Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih buat kebenaran firman Allah Yang sudah kami pelajari Biarlah kami menjadi orang baik yang berbuat baik Karena kami sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah Yang tidak terhingga dan tidak terhitung Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jemaah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat sahabat seperjalanan Jadilah orang baik yang berbuat baik Bukan menjadi orang yang berbuat baik Supaya dikenal orang kita sebagai orang baik Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya